Nasihat Kancil Di sebuah hutan hiduplah seekor kancil yang cerdik dan bijak. Kancil selalu dibutuhkan teman-temannya ketika mengalami permasalahan. Kancil selalu memberikan nasihat yang baik untuk para penghuni hutan. Suatu hari, burung kutilang sedang membuat sarang. Burung kutilang sebenarnya sudah sangat lelah. Kancil melihat burung kutilang, kemudian menghampiri. Kalau lelah, sebaiknya kamu istirahat dulu, nanti sarangmu malah tidak jadi. Kata Kancil, terima kasih Kancil, iya ini aku sangat lelah setelah lembur berhari-hari. Terima kasih Kancil, jawab kutilang. Setelah itu, Kancil berjalan-jalan lagi masuk ke dalam hutan. Kancil melihat tubuh gajah oleng seperti mau terjatuh. Kancil segera datang menasihati gajah. Sepertinya kamu kurang tidur gajah, kamu butuh istirahat. Kata Kancil, iya Kancil, aku mau tidur setelah makan buah ini. Terima kasih, jawab gajah. Pada saat itu, datanglah kerbau menghampiri Kancil dan gajah. Kerbau kemudian merasa jengkel kepada Kancil. Kancil, kamu sebaiknya jangan sok-sok menasehati penghuni hutan. Mereka sudah tahu cara merawat diri sendiri. Kata kerbau. Kancil pun tetap melakukan kebiasaannya untuk mengingatkan teman-temannya. Pada suatu hari, Kancil bertemu dengan kerbau. Kancil terkejut karena kerbau menggaruk punggungnya dengan pohon. Kerbau kamu kenapa? Tanya Kancil. Badanku sangat gatal sekali. Jawab kerbau. Oh, itu karena kamu tidak menjaga kebersihan dan jarang mandi. Imbu Kancil. Iya, tolong aku Kancil. Pinta kerbau. Kancil lalu menyuruh kerbau untuk berendam di dalam sungai. Setelah beberapa waktu, kutu-kutu di badan kerbau akhirnya hilang. Setelah tidak gatal lagi, kerbau mengucapkan terima kasih kepada Kancil. Kancil terima kasih sudah menolongku. Maafkan aku karena kemarin telah mengejekmu untuk tidak menasehati para penduduk hutan. Kata kerbau. Iya, sama-sama kerbau. Kita harus selalu menjaga kebersihannya, kata Kancil. Kata Kancil. Kata Kancil. Kata Kancil. Terima kasih.